. Brigade Al-Qassam terus menggempur pasukan Israel khususnya di Deir Al-Balah, di tengah jalur Gaza. Sejumlah IDF diklaim tewas setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tak hanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur Deir Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadeen, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal aliasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti-lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan, sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan dua rudal 107 dan mortir kali berberat. Sementara martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Aldin Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm ter. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE...